Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya mau ambil tomat ya di kebun ada beberapa pohon tomat saya rencana mau buat pais telur asin kasih tahu ya teman-teman di ladang seadanya gitu kita memanfaatkan yang ada aja ya teman-teman sekarang saya jalan di kebun teman-teman ini pohon tomatnya ini tomatnya tumbuh sendiri teman-teman jadi kita enggak nanam kalau nanam sih deket-deket rumah rumah aja diambil secukupnya ini bibit durian di kebun kita ya teman-teman tuh juga ada bapak-bapak lagi ambil rumput ya buat makan kambing ini teman-teman temat mentahnya ya ambil segini aja ya teman-teman sekarang ngambil dan jeruk ya udah tadi tomat sekarang daun jeruk ngambil yang tuanya aja ambil sekitar 20 lembar ya teman-teman saya pingin buat pais ya teman-teman ini udah ada pisangnya daun pisangnya daun pisang kita ambil dari kebun ya teman-teman hari ini pingin buat pais pais telur asin ini telur asinnya telur asinnya kita buat sendiri ya teman-teman ini dikasih tahu di sini juga ada daun jeruk sereh daun bawang sama tomat tapi tomat hijau ya teman-teman tak biar nanti agak asem-asem terus ini bumbunya bumbunya hanya simpel teman-teman ada bawang merah sekitar sepuluh lah ya sepuluh terus bawang putihnya sekitar lima kemirinya lima ini ada cabai sedikit sekitar lima enam buah pakai kara pakai santan instan teman-teman terus ada ladaku terus nggak pakai garam ya kita pakai hanya masako aja dan dicampur dengan sayur lodeh sekarang kita campurkan bumbu yang digiling sama yang instan ya belum kasih gula putih ini gula putih teman-teman ya supaya tidak terlalu asin kasih gula putih itu kegunaannya adalah untuk menggurihkan suatu masakannya teman-teman sekarang kita masukkan semua bahan-bahannya udah dimasukin sekarang sentan karaknya sentan karaknya 2 ya kita tidak ditambahin garam hanya masako aja tadi sebungkus karena kan telur asinnya udah asin teman-teman tadi dikasih gula putih supaya untuk menyamarkan juga rasa asin dari telur asinnya ini nanti dicampur diaduk sambil nyatu kalau ngerasa kental tambah air sedikit kalau nggak ya udah secukupnya ini teman-teman tahunya disatukan sama bumbu yang udah kita tadi giling ya terus campur sama yang lain-lainnya seperti karainstan ini teman-teman pedes tadi campurkan serangan selanjutnya sekarang kita bungkus teman-teman Gimana step berstepnya ya Pertama Ini dulu daun-daunan dulu di bawah Terus masuk tahunya Di bawahnya Terus dikasih telarnya Baru dibungkus teman-teman Bungkusnya seperti biasa aja ya Bungkusan zaman Ibu-ibu kita dulu Ya Teman-teman Ini penampakan Pais telur asin Teman-teman campur tahu Ini tadi Di kuku sekitar 30 menit Teman-teman masih berasap ya Coba Kita rasain ya Bismillahirrahmanirrahim Enak pas rasanya Coba telur asin ya Teman-teman Kita lihat Masih panas Enak Tidak terlalu asin Kalau dimakan pakai nasi Ini pas banget Ini rekomen banget Teman-teman Terima kasih Sudah menonton video aku Jangan lupa Subscribe Like Comment dan share Teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Tidak Sampai jumpa di video Terima kasih.